Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini ada perbaikan sekalian kita buat tutorial bagi teman-teman yang pernah beli produk pompa hidram dengan model krep butter ya seperti ini yang produk saya ini ini yang dulu pertama saya buat memang menggunakan engsel dari besi dan ternyata memang tidak kuat lama karena aus ya aus untuk bagian asnya kalau bagian ininya cukup buat juga nah nanti kita bongkar ya teman-teman ini tadi barusan sudah saya bongkar karena buat video sambil bongkar susah jadi langsung saya jelaskan sebelumnya karena ini sebelumnya masih terpasang seperti ini ya kemudian ini cincinnya ya ini kan cincinnya dibaut ya dibaut 1,2,3,4,5 ketika nanti teman-teman mau ada perbaikan yang pertama buka dulu bautnya ya bautnya buka kemudian untuk membuka cincin ini ya misalkan ini kan awalnya rapat ya rapat teman-teman pakai obeng yang bentuknya minus seperti ini nah teman-teman bisa mencokelnya cokel mulai dari bagian sambungan bawah seperti ini pukul pakai palu atasnya kemudian terus ya sampai ini lemnya terbuka kemudian nanti dicokel aja langsung otomatis terbuka nah kemudian untuk supaya ininya copot keluar ya karena memang sebelumnya ini di lem ya lem PPC tapi memang tidak rapat bisa masih bisa dipongkar nah caranya teman-teman dorong dari dalam seperti ini kalau saya menggunakan T ya tinggal dipukul aja nanti ini keluar sendiri baru nanti kita perbaiki untuk bagian nanti kita ganti engsel ini menggunakan karet ya karet ureta karena setelah saya uji coba ternyata menggunakan ini karet ini Alhamdulillah bisa bertahan lama kukuat ataupun menggunakan karet bandalamobu yang didobel ya teman-teman untuk untuk engsel disininya nanti diganti jadi supaya kelenturannya itu apa namanya tetap bagus ya bisa menggunakan ini dia karetnya seperti ini ya teman-teman kalau ada yang nah ini dia yang sudah yang sudah saya buat tadi nah ini dia contohnya teman-teman nah ini karet ini kan sebagai engsel tuh kan nah itu fungsinya sebagai engsel jadi karet ini sebagai engsel tapi Alhamdulillah dengan tipe seperti ini ya ini bisa bertahan cukup lama teman-teman cukup kuat lama lah gitu bagus dan ini yang yang modalnya seperti ini masih belum ada kerusakan ya di bagian klepnya dan sudah hampir sekitar 8 bulan kalau ini hanya kuat bertahan sekitar 3 bulan kalau bisa bekerja nonsop hanya kuat bertahan 3 bulan kalau yang ini yang menggunakan karet ini sudah 8 bulan masih tetap berjalan seperti ini teman-teman untuk contohnya nanti kita akan pasangkan ini kesini sebelumnya tinggal teman-teman baluri dulu ini pakai lem pakai lem PC teman-teman nanti masukkan ini harus lurus misalkan lurus nanti masukkan di lem lagi ya untuk bagian luarnya kemudian masukkan cincinnya masukkan lagi bautnya nah sudah selesai seperti itu ya untuk perbaikan di bagian klep gumbah pompa hidram dengan model ayun oke teman-teman semoga bermanfaat ya untuk video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman setelah perbaikan kita pasang kembali ya ini dari inputnya di ketinggian elevasi sekitar 1 meter setengah dari posisi pompa ini dia pompa ini dia pompa nya teman-teman model 3 in klep datar ya inputnya 1,5 panjang pipa input hanya sekitar 5 meter ini bendungannya cukup tinggi memang tapi penyimpanan pompa tidak begitu di bawah karena terlalu tenggelam ya elevasi sekitar 1,5 meter kita lihat hasil outputnya output naik hanya sekitar 5 meter jarak sekitar 50 cuman biasanya dipakai juga untuk memberikan minum ternak posisinya di atas sana ketinggian sekitar 10 meter lebih dengan jarak sekitar 100 meter ya oke ini patah disini ya selamat menikmati outputnya ya pipa selahin coba kita sambung ke atas hasil akhirnya hanya naik sekitar 5 meter dari posisi pompa ya tadi panjang sekitar 50 meteran lebih ini pipa naik teman-teman full jadi elevasi 1 meter setengah input satu ini setengah kalau jarak dekat hasilnya seperti ini teman-teman full cukup maksimal di jarak seperti ini pompa hidram dengan web data ya teman-teman lebih maksimal untuk jarak yang tidak begitu jauh seperti ini oke sekian saja ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh